Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kena youtube hari ini saya mau berbagi ya senangnya hatiku ya karena salah satu alfukat mici ya ini yang saya tanam padahal usianya itu masih terbilang muda dan pertumbuhan tanamannya juga kurang bagus ya tapi ini udah mulai berbunga nah jadi ini bunganya lumayan banyak juga ini juga disini jadi jadi gini saya kemarin sharing-sharing juga udah sama kawan ya yang udah ada beberapa nanam alfukat jadi informasinya sebenarnya kalau untuk tanaman kecil seperti ini ini bakalan gugur ya bakalan gugur ya mungkin kalau pun jadi satu atau dua mungkin bisa jadi bakal jadi buah tapi memang kalau menurut biasanya katanya sih lebih bagus ini kita buang aja ya kita buang kita fokus dulu ke pertumbuhan batang ya batang sama cabangnya jadi gak usah dulu dengan kondisi pohon yang kecil seperti ini kita mengharapkan buah kalau misalnya kita harapkan buah dengan kondisi seperti ini yang gak maksimal ya justru nanti pertumbuhan alfukat mici kita ini jadi kurang bagus ya karena dari kecil itu kan dia nutrisinya udah kebuah gitu sementara harusnya itu di awal itu harus perkembangan ke cabang dan batang nah jadi nanti kalau kawan-kawan di rumah ya silakan ya dibuang juga boleh tapi memang sayangnya saya sendiri jujur saya bilang mau buang ini pun saya kayaknya aduh sayang gitu ya nah jadi kalau saya sih sekarang ini yaudah gini aja dulu ya kalau pun nanti ini saya biarin dulu jadi kalau misalnya berhasil nanti agak lumayan buahnya dikurangin aja sisakan aja satu atau dua ya supaya kita itu apa ya adalah pengobat hati jadi saya bilang ini pohon ya memang kalau saya bilang belum diharapkan berbuah tapi kalau misalnya ada gini seperti ini kan ini jadi penyemangat sih ya tuh waduh senangnya lah kawan-kawan kalau di rumah ya punya tanaman ya yang memang kita harapkan berbuah tiba-tiba kecil seperti ini udah berbuah wah senang luar biasa jadi ini sama seperti dapat apa ya dapat hadiah yang luar biasa lah padahal sebenarnya kalau orang lihatnya ya biasa-biasa aja kan tapi bagi kita mungkin penghobi pekebun ya tentu ini hal yang sangat menyenangkan bagi kita ya menjadi penyemangat yang luar biasa oke itu aja ya untuk sharing kali ini ya mudah-mudahan kawan-kawan di rumah itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong ya jangan dibiarkan mumpung kalau saya perhatikan ya orang-orang luar negeri itu yang membuat mereka tuh cepat berkembang itu karena asetnya jadi asetnya tuh gak dibiarkan kosong kadang-kadang kita di belakang rumah tuh ada lahan nanti tumbuhan yang ditanam disitu ya tumbuhan-tumbuhan yang kurang produktif ya bagus mending yang kurang produktif dipotong dibuang tanam pohon-pohon yang produktif ya seperti ini misalnya alfukat atau jenis-jenis tanaman yang lain kelengkeng juga boleh atau mangga atau mungkin jambu kristal juga boleh ya atau jeruk nipis juga bisa jadi silahkan tanam tanaman yang produktif ya mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Assalamualaikum Wr. Wb Rato